Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini apabila saya terbaca satu daripada laporan yang paling menarik yang telah disiarkan di Medes Yusyil apabila seorang pemimpin ini macam betul-betul geram lah. Beliau macam betul-betul tak sukalah. Beliau betul-betul amat-amat tak ingin lah. Kata orang semenanjung, tak ingin lah. Kalau BN itu menang sekali lagi. Wah, sampai beliau katakan yang penting bukan BN yang menang. Wah, ini hebat. Dan beliau katakan yang menjadi keutamaan untuk PRU 15 kali ini adalah untuk memastikan BN tidak menang lagi. Ini termasuklah menurut beliau mengatur strategi mahupun penjajaran politik sekalipun asalkan matlamat menggagalkan BN menjadi realiti. Perkara ini sebenarnya ditegaskan oleh pemimpin ketua amanah kawasan permatang PAU itu yang amat mengejutkan saya apabila beliau mengatakan PRU 15 perlu pastikan barisan nasional tidak menang. Lebih-lebih lagi lebih kalau menang BN akan lebih mudarat lagi jika klaster menang dan ini akan lebih mudarat bila klaster mahkamah diberi mandat. Barisan nasional menurut beliau tidak boleh dibiarkan menang besar dalam PRU akan datang. Kerana menurut beliau ia akan membawa kepada mudarat yang lebih besar apatah lagi mandat diberikan kepada klaster mahkamah. Siapakah klaster mahkamah ini? Saya rasa kamu semua tahu klaster mahkamah ini diketuai oleh Najib Tun Razak dan diikuti oleh Zahid Hamidi. Mereka ini adalah kumpulan yang mana sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah dan Najib bukan sahaja telah dituduh tetapi telahpun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah tinggi dan ditetapkan dan diteruskan oleh mahkamah rayuan penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Dan menurut beliau sekiranya mandat diberikan kepada klaster mahkamah ini ia akan membuat satu kemudaratan yang amat besar kepada negara kita. Hal ini dikatakan telah dipetik daripada Najib Presiden Amanah Pulau Pinang Dr. Zahidi Zakaria. Menurutnya BN bukan saja harus dipastikan tidak menang tetapi juga tidak harus mencapai majoriti muda sekalipun bagi membentuk kerajaan pusat katanya. Sebelum kita teruskan isu ini apakah anda sependapat dengan beliau ini? Adakah anda rasa sekiranya berisian nasional ini akan memudaratkan saya membawa mudarat kerana memang adakah klaster mahkamah ini akan membawa perkara-perkara yang mungkin mudarat. Dalam erti kata lain katanya sekiranya berisian nasional menang PRU15 sudah pasti kerusakan dan keburukannya amat besar katanya dan yang penting ialah apabila menang PRU15 ia akan membawa makna mendapat mandat rakyat. Kita jangan lupa bahawa Tun Mahathir Muhammad turun taktah sebagai Perdana Menteri kerana sokongan kepada Barisan Nasional merosot semasa PRU dan Tun Abdullah Ahmad Badawi juga turun taktah kerana sokongan kepada BN juga merosot semasa PRU ketika itu. Yang menjadi keutamaan pada PRU kali ini menurutnya ialah bagi memastikan BN tidak menang. Ini termasuklah mengatur strategi mahupun penjajaran politik asalkan matlamat menggagalkan BN menjadi realiti. Tegas beliau yang juga merupakan ketua amanah kawasan Permatang Pau. Tambahnya lagi lebih besar mudaratnya seandainya kluster kleptokrasi dan kluster mahkamah mendapat mandat rakyat pada PRU15 yang akan datang. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian pada pendapat saya tajuk ini amatlah pedas dan panas kerana begitu direct to the point mengatakan pastikan BN tidak menang lebih mudarat lagi bila kluster mahkamah diberi mandat. Adakah anda bersetuju dengan pendapat daripada ketua timbalan naib pengurus amanah Pulau Pinang ini? Adakah benar BN akan menang? Sebelum kita risau tentang kluster mahkamah ini, adakah BN betul-betul boleh menang? Seperti dalam PRN PRN yang lepas? Kerana kalau benar mereka menang ini satu petanda yang amat luar biasa. Tetapi bagaimanapun saya bersetuju Barisan Nasional mempunyai harapan yang besar untuk merampas semula Putrajaya dan menjadi parti tunggal di Putrajaya. Itu pun dengan satu syarat. Syaratnya mudah. Tanggalkan pohon-pohon yang sudah reput yang tidak akan berbuat dan tidak berguna lagi yang hanya membawa kemudaratan yang hanya menyebabkan pokok itu kotor yang menyebabkan pokok itu buruk keadaannya yang menyebabkan pokok itu kelihatan jelek semua dahan-dahannya rosak itu perlu dipotong dibuang kenapa perlu dipertahankan dahan-dahan yang sudah reput kenapa perlu dipertahankan dahan-dahan yang memang tidak akan berhasil lagi lebih baik dahan-dahan yang sudah rosak tidak berhasil lagi itu dan hanya menyebabkan pohon itu jelek dan hanya menjadi bebanan kepada pohon itu dibuang saja dipotong saja dibakar saja dan jangan dipertahankan lagi penat nak mempertahankan nak menolong dahan-dahan yang hampir patah yang ada dah patah sudah patah 12 tahun 210 juta aku pikir kalau dahan-dahan yang rosak ini kalau dahan-dahan yang sudah reput ini cepat-cepat dicantas cepat-cepat dibuang aku pikir tidak menjadi mustahil barisan nasional akan menang besar dalam PRU15 kerana ramai pemerhati politik melihat bebanan barisan nasional sekarang ini bukan untuk memenangi bukan untuk memenangkan jiwa rakyat tetapi untuk memenangkan pribadi-pribadi terbentuk jadi aku pikir sangat baiklah kalau cepat-cepatlah dahan-dahan ranting-ranting yang tidak berguna itu potong dan cantas saja biar tumbuh tunas-tunas yang baru biar tumbuh tunas-tunas hijau yang baru yang lebih segar yang lebih mantap kan lebih kebaik begitulah dan ialah kita pun berharap siapapun yang menang dalam PRU akan datang tidak hanya memperjuangkan kepentingan dan keselamatan diri sendiri apalagi untuk melepaskan diri tapi lepaskanlah rakyat daripada berlenggu kesusahan yang diakibatkan oleh COVID-19 dan juga masalah ekonomi yang sedang melanda negara kita kalau PRU nanti jangan lupa buang undi undilah orang yang benar-benar layak bukan karena ikut emosi kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih